Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak pada hari ini kita masih belajar word ya anak-anak masih seputar gambar seperti yang kemarin nah disini kita akan membuat sebuah biografi dari tokoh pahlawan nasional dengan menambahkan drop cap menambahkan kolom dan juga menghapus background dari gambar ya anak-anak yang pertama kita masukkan dulu gambarnya ya anak-anak klik insert lalu anak-anak pilih menu picture lalu pilih picture from file lalu anak-anak pilih gambar yang bakas minggu kemarin ya toko pahlawan ya kalau enggak ada anak-anak boleh download lagi dari google ya anak-anak caranya masih sama cara mendownloadnya masih sama seperti yang minggu kemarin oke nah anak-anak setelah gambarnya muncul seperti ini anak-anak klik dua kali pada gambar sehingga sehingga muncul picture format lalu pada picture format terdapat menu position ya anak-anak klik menu position seperti ini lalu anak-anak disini perhatikan terdapat inline with text sama with text wrapping ya anak-anak pilih yang rata kanan gambarnya ada di kanan yang ini ya nah gambarnya sudah pindahkan ke kanan setelah itu anak-anak beri judul di atasnya ya beri judul dulu judulnya adalah nama dari tokoh nasionalnya oke anak-anak berikan ukuran font yang agak besar ya berikan font yang besar lalu disini kita ubah gambarnya kita akan menghilangkan background dari gambar anak-anak klik dua kali pada gambar muncul lagi picture formatnya lalu pilih menu remove background ya pilih menu remove background setelah itu anak-anak pilih yang mark area to keep ya yang ini adalah anak-anak ketika menggambar di bagian gambarnya anak-anak akan menampilkan gambar yang akan ditampilkan misalkan akan menampilkan gambar wajah dan badannya saja berarti dibuat garis di wajah dan badannya sampai yang warna ungunya menghilang seperti ini ya dibuat lagi sampai yang warna ungunya menghilang nah setelah selesai klik keep change disini di klik nah disini background dari gambarnya sudah hilang ya lalu pada style gambarnya anak-anak bebas pilih misalkan gambarnya mau dibuat menjadi lingkaran ya bisa nah seperti ini gambarnya dibuat menjadi lingkaran ya setelah itu kita buat font yang menarik untuk judul anak-anak bebas pilih font-nya yang bagus ya boleh diberi warna font-nya oke setelah itu anak-anak beri garis bawah pada judul dengan menambahkan shapes ada di menu insert lalu shapes ya lalu shapes lalu pilih line atau garis ditarik garisnya tarik garisnya lalu akan muncul shape format atau kalau tidak muncul bisa di klik dua kali pada garisnya sampai muncul shape formatnya ya nah lalu pilih outline shape outline kita buat garis yang tebal di weight ya ini menu weight kita beri warnanya juga warna merah nah oke setelah itu kita buat biografinya anak-anak nah untuk mencari biografi dari Kihajar Dewantara kita buka lagi mesin pencarian atau search engine yang ada di komputer anak-anak ada google chrome atau mozilla atau internet explorer atau safari ya nah kita ketikan di google kemendikbud kemendikbud Kihajar Dewantara biografi kenapa harus kemendikbud karena ini adalah sumber terpercaya anak-anak dari kementerian langsung ya kementerian pendidikan nah ada yang paling atas ini anak-anak klik lalu anak-anak baca ya anak-anak baca biografinya lalu anak-anak bisa ketikan ulang atau anak-anak copy ya anak-anak copy lalu kembali lagi ke wordnya anak-anak paste atau tempel ya nah sudah kalau sudah sekarang kita akan berikan drop cap anak-anak ya drop cap itu adalah huruf pertama dari sebuah kata akan besar ya nih contohnya seperti ini ada di menu insert lalu drop cap nah anak-anak lihat ini huruf yang besar ini adalah kalimat-kalimatnya nanti akan seperti ini nah haknya menjadi besar ya untuk tulisan seperti ini biasa dijumpai pada buku bacaan majalah atau juga pada koran ya anak-anak sekarang untuk drop cap ini bisa diganti dengan font yang berbeda nah bisa juga diberi warna oke oke anak-anak setelah ini kita rapihkan tulisannya anak-anak blok tulisannya kita pilih ya disini ada rata kiri rata tengah rata kanan juga rata sama kita pilih yang justify atau rata sama ya oke sudah selesai seperti ini sekarang kita tambahkan lagi tulisan yang lain ya kita tambah lagi tulisan yang lain nah anak-anak pada kali ini kita akan membuat kolom ya jadi seperti di koran tampilannya berupa kolom caranya anak-anak blok tulisannya ya di blok tulisannya lalu pada page layout atau menu layout di klik ya nanti disini ada menu kolom tersedia satu kolom dua kolom dan tiga kolom kita pilih yang dua kolom nah sudah menjadi dua kolom sekarang kita rapihkan lagi tulisannya kita buat rata sama tulisannya juga boleh diperbesar oke nah sampai disini karena kita karena kita ini mengambil sumber bacaannya dari internet maka kita harus cantumkan link aslinya ya sumber aslinya disini saja di bawahnya diketik sumber titik dua lalu di copy linknya copy linknya terus ditempel seperti ini ya sudah muncul linknya untuk merubah link menjadi untuk merubah link biasa menjadi sebuah link yang dapat terhubung ke internet kita blok linknya kita blok lalu pada menu insert pada menu insert disini ada menu hyperlink atau link ya di klik lalu pilih web page ya web page ini lalu di paste lagi atau ditempel lagi linknya setelah itu klik ok nah ketika tulisannya sudah berubah menjadi warna biru ini bisa di klik dan bisa langsung masuk ke halaman webnya nah ya itu namanya hyperlink web nah anak-anak sampai disini sudah selesai nah anak-anak buat tulisannya kan ini banyak ya anak-anak baca lalu anak-anak rangkum ya anak-anak baca lalu anak-anak rangkum dan diketikan dengan format seperti ini ya kolom dua kolom ada drop cap nya ada gambarnya dan ada sumbernya ya lalu di save lalu di save dan dikumpulkan ke google classroom ya nah anak-anak cukup sampai disini untuk pertemuan hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf apabila masih ada yang kurang jelas atau ada salah-salah kata terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh